ini bis kita dan itu gunungnya yang paling gini Jabal Magnet tapi di sekitarannya juga banyak di situ banyak jual-jual ya maaf disitu ada ada untah ada yang naik untah oke itu Jabal Magnet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih bersama saya lagi ada di Madinah di Basjid Nabawi Alhamdulillah perjalanan hari pertama hari pertama karena saya baru nyampe tadi malam di Madinah baru saja saya menghampiri makom Rasulullah makanya di Roda Alhamdulillah diberikan pelancaran dan bisa berdoa banyak disitu berdoa untuk teman-teman saudara orang-orang yang saya sayangi dan yang tidak tidak lupa lagi saya berdoa untuk para pengikut kita para viewer yang sering nonton film-film kita saya doakan semuanya diberikan pelancaran rejikinya diberikan kesehatan dalam menjalani hidup dan hidupnya menjadi berkah amin 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 dengan dasar ketakwaan keimanan Alhamdulillah ya bagus banget putih nggak besar kecil cuman lumayan bagus Alhamdulillah bisa sholat disini dan disitu tuh ada lubang kecil kelihatannya disini ya nah itu katanya lubang apa lupa saya tadi disampaikan sama kamu tahu Alhamdulillah dapat air jam-jam lagi ya pas dong kan gini caranya air jam-jam air jam-jam asli ayo kita minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita di hari terakhir air akhir saya disini di Madinah karena besok sudah harus pulang saya berada di Jabal Magnet nah yang konon katanya disini tuh kalau mobil meskipun naik-naik kan bisa jalan sendiri kalau nggak di handrail karena ada Medan Magnet nah itu gunung yang berbesar disitu Jabal Magnet ini ada letaknya dari Madinah dan desa apa saya nggak paham kalau dirumah tuh semacam kayak kawah hurung kawah hurung ya begini kawah hurung yang dikasih sepal gitu nanti saya pilih ya dari depannya nah bedulah disini tuh banyak rumah-rumah berduduk kayaknya sepertinya rumah-rumah berduduk ya bagus banget tapi tempatnya luas cuman karena disini memang gurun pasir jadi tumbuh-tumbuhan jarang ada yang tumbuh cuman tumbuh-tumbuhan tertentu mungkin yang bisa tumbuh disini ini bis kita dan itu gunungnya yang paling gini Jabal Magnet tapi disekitarannya juga banyak gunung nah disitu banyak jual-jual jangan maaf kayak kawah hurung cuman dia sepal bagus sih tempat ini cuman kok anasnya minta ampun anasnya pol semol 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 banget cuacanya dingin cuman panas gitu kan ya menjabarkan menjabarkan disitu ada ada untang ada yang naik untang aduh tempat itu Jabal Magnet ini kita lagi naik bis di Jabal Magnet ini 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 netral netral woy jalan sendiri ketarik kayak ketarik itu ini Jabal Magnet ini 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 Cuma nyetir doang dia Ketarik Wih banter banget nih Karena agak turunan juga sih Jadi agak banter Tadi itu agak naikkan Bagus banget ya tempatnya Semi video Semi video Kita sudah mau Beautiful route Ya bagus banget ya Maksudnya asfalnya loh Asfalnya bagus banget Kayak kayak di rumah Asfalnya nomor satu ini Mas ini saman video Buat api Ada gunung-gunungnya Ini asfalnya masih baru ya Ya lama bertahun-tahun Tapi bagus karena gak ada hujan Di rumah setahun habis Setahun udah bolong-bolong lagi Ini bagus Ya bal magnet Hati-hati Kakang Disini rodo-rodo ini soalnya Supirnya Rodo-rodo Grabuh Ya Grabuh Ya enggak semuanya Saya naik taksi Soalnya Ustadz tuh Assalamualaikum 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 Keret lah Jambal Mas Insyaallah Ini perkebunan Madinah Yang mensuplai Itu Jakob Apa itu Rambanan Banyak kurma Semua Perkebunan ada disini Perkebunan kurma Berbagai macam jenis kurma Jadi tanam disini Ada airnya juga Air mengalir Ini kita udah sampai di tempat Pernyatakan Al-Quran Alhamdulillah Tempatnya endah banget Bagus banget Rapi banget Nanti Shafiw lewat kamera depan ya Semua Al-Quran Yang di Kota ini Negara ini Percetakannya disini Alhamdulillah Kita pengunjuk Tidak ada tiket Masuk kesini Tanpa tiket Dan Kita Nanti dapat Souvenir Al-Quran Yang seharga 40 real 40 real tuh Sekitar 200 ribu Satu Realnya disini 4.300 Jadi kalau 40 real Sekitar 200 ribuan Kita tanpa tiket masuk Tapi Alhamdulillah Souvenirnya kita dapat Alhamdulillah Ini view depannya Alhamdulillah Bagus banget tempatnya Tapi bersih Sejuk Bagus banget tempatnya Banyak bunga bunga Ini tempat Percetakan Al-Quran Dan itu kantornya Rapi banget Nanti bisa videoin lagi Gimana Mungkin kita bisa masuk ke Tempat produksinya Bismillah Nah tuh Orang-orang yang pulang Udah pada bawa ke Al-Quran Dapat Dapat Al-Quran Padahal disini Masuknya gratis Gratis banget Alhamdulillah Kita sudah nyampe ke Budang percetakan Tuh Al-Qurannya Banyak banget Ini Budang percetakan Jadi Al-Quran Yang didistribusikan Beberapa negara Termasuk di negara ini Bersih banget Rapi banget Karena memang Tempat percetakan Di Tafsuci Nah ini salah contoh-contoh Al-Quran yang sudah diproduksi Tata-tata Al-Quran yang sudah diproduksi Oh ada Ini ya Ada sampai Lantuan-lantuan Al-Quran dulu mungkin Didokumentasikan Lepas Kaset tape Ada CD juga Alhamdulillah Percetakannya itu Assalamualaikum Ini Ini Cuma kita gak bisa Masuk kesitu Gak bisa lihat secara langsung Cuma dari atas doang Tapi kita udah bisa ngeliat Tempatnya Kayaknya Dan ini yang masih belum di-poverin Ini sudah di-poverin Ini sudah di-poverin Nah Nah Bersih Kita cuma Misalnya disini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Hari terakhir Saya berada di Kota Madinah Alhamdulillah Semuanya berjalan lancar Dan mudah-mudahan Apa yang Saya kerjakan Di Mekah dan Madinah Beribadah Mudah-mudahan Dijadi Mabrur Dan Diterima oleh Allah Sampai jumpa Berdoanya kepada Kepada teman-teman Agar Semua Malibadah Saya Diterima oleh Allah Sampai jumpa di sini Sangat rindu sekali Bukan film-film terbaik Untuk teman-teman semua Mudah-mudahan Setelah pulang dari sini Saya mendapatkan ide-ide Dan dibantu Mbak Vivi Dan yang lainnya juga nanti Untuk membuat cerita-cerita Yang inspiratif Yang menghibur Dan tentunya Banyak manfaatnya Bismillah Semoga apapun Yang kita kerjakan Dijauhkan dari mudah-mudahan Dan Banyak manfaatnya Untuk umat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita berpamitan dulu Di sini Di pintu lurus ini Insya Allah Makom Rasulullah Atau Hadratun Nabi Kita pamitan dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah sub indo by broth3rmax